Selamat sore teman-teman, perkenalkan nama saya Ski Amulwi Ceksana, saya berasal dari kota Magelang, Jawa Tengah. Saat ini Indonesia sedang berada di pandemi global, bukan hanya Indonesia tentunya, semua negara di belahan dunia dengan mengalami pandemi global. Hal ini karena apa? Karena virus corona atau COVID-19. Sehingga pemerintah menganjurkan kita untuk belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Hal ini membuat saya resah karena harus belajar dari rumah. Saya tipikal orang yang sangat suka berinteraksi dengan banyak orang, khususnya teman-teman saya. Dan dengan adanya pandemi ini, saya resah karena harus belajar di rumah. Namun setelah saya pikir-pikir, belajar di rumah sangat menyenangkan. Karenanya kita harus semakin semangat dan semangat belajar di rumah. Karena saya merasakan sendiri, saat saya belajar di salah tiga tempat di mana saya menuntut ilmu, yaitu Universitas Kristen Satya Wacana, saya tidak dapat didampingi oleh kedua orang tua saya. Namun sekarang, saat saya berada di rumah, saya mendapat dukungan yang luar biasa dari kedua orang tua saya. Dan pula, menurut saya pemerintah telah sangat baik dalam menangani virus tersebut. Pemerintah sudah sangat bagus dan rapih dalam menanganinya. Namun, masyarakatnya yang sangat susah untuk dimengerti. Maklum, namanya juga manusia, susah dimengerti. Kita sering merasa bosan di dalam rumah. Bosan itu sering dikaitkan dengan kata lelah. Kita boleh lelah, tapi kita jangan menyerah. Karena jika kita menyerah, maka kita akan kalah. Dan saat kita berada di rumah, kita harus bisa menciptakan hal-hal yang menyenangkan. Bosan, boleh. Tapi bosan, kita ganti dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Terlebih jika kalian bisa menciptakan kegiatan menyenangkan yang memiliki banyak sekali pesan yang dapat membuat orang terkesan. Stay safety. Stay healthy. Tetap jaga jarak aman. Pakai masker. Bawa hand sanitizer. Ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Saya, Iskia Mulyo Ceksanah, pamit undur diri. Terima kasih.